Apa yang lo liat ketika lo menonton tv? Pasti isi ceritanya kan? Ketika gue nonton tv yang gue liat adalah Kenapa mereka bisa bikin video yang bisa berpindah-pindah sudut Dan dengan suara dialog yang masih sama Apakah mereka itu membuatnya dalam waktu yang sama? Jadi antara juru kamera 1 dan juru kamera yang lainnya itu Mencuri si artis Misalkan dari sini Juru kamera 1 disini Juru kamera 2 Tapi yang dihasilkan itu bisa berpindah gitu Tapi dengan subjek yang masih sama Dan dialog yang sama Itu yang gue pikirkan waktu itu Kenapa mereka bisa bikin hal yang kayak gitu Dan gue berserta temen gue Mencoba bikin hal serupa Dengan yang ada di sinetron itu Gue coba bikin gimana caranya Gue bisa berpindah-pindah Seperti yang ada di sinetron itu Yang gue pikirkan adalah Apakah mereka yang membuatnya di sinetron itu Menggunakan dari kameranya Menggunakan sebuah wireless atau hal apa gitu Dan gue pun mencoba mempraktikkannya Gue mempraktikkannya pakai HP yang masing-masing gue aktifkan wireless atau bluetooth di HP gue dan di HP temen gue juga Gue ngerekam secara bersamaan dengan temen gue Ngerekam subjek di tengah Gue di sudut timur dan temen gue di sudut selatan Gue coba rekam dengan Tadi ya bluetooth sudah diaktifkan Apakah bisa tergabung gitu ya kan Setelah gue cek hasil rekamannya Ternyata enggak Nah dari situ gue bertanya-tanya Kok bisa dari sinetron itu bisa Berpindah-pindah angle gitu Dalam satu waktu itu Nah gitu gue Masih berpikir gimana cara Buatnya Dalam video kali ini gue Akan ngebahas permasalahan itu Jadi Tonton terus sampai selesai Dalam sebuah film Itu ada unsur musik Percakapan Teks dan hal-hal yang lainnya Dan faktanya Penyisipan semua unsur itu Sudah melewati proses editing Jadi proses editing itu adalah Proses lu mengolah atau menggabungkan beberapa Unsur elemen Yang dibutuhkan ke dalam Satu wadah Yang disini software editing Lu bisa menggabungkan sebuah unsur musik Percakapan Teks Grafis Atau hal-hal yang lainnya Yang sekiranya dibutuhkan Dan Nantinya Itu bisa jadi Satu Kesatuan video yang utuh Sesuai dengan cerita yang Sudah direncanakan Gue sudah membahas tentang software editing Di video-video sebelumnya Lu bisa cek di deskripsi Atau di halaman video Lu pastikan sudah tahu Apa yang mau lu buat Pastikan rencana ini menjadi Model yang penting Bagi lu untuk memulai Mengedit Atau Karena kalau tidak direncanakan Lu akan Kebingungan nantinya Lu juga bisa Men-sketsakannya Terlebih dahulu Jika yang lu dapati Ada sebuah Video yang Serangkai Berurutan Pastikan juga Lu sudah paham betul Dengan software editing Yang lu pakai Sekarang Karena kalau belum paham Ya Maka proses editing Lu akan Terhambat Dengan lu sudah memahami Software apa yang Lu gunakan Lu itu Nantinya akan Bisa mengetahui Tool-tool apa saja Yang sekiranya Yang dibutuhkan Dan sudah tahu Tata letaknya Dimana saja Sudah Daripada Lu belum mengetahui Software Yang lu pakai Nantinya malah Akan Kebingungan Banyak juga Pilihan software Yang bisa lu gunakan Seperti Adobe Premiere Pro Final Cut Pro Da Vinci Resolve Filmora Apalagi ya Pegas Pro Yang gua gunakan sekarang Lu bisa memilih Salah satunya Fokus terhadap Satu software saja Jika lu masih Tahap Belajar Editing Pastikan juga Lu menggunakan Aplikasi yang banyak Orang pakai Jadi ketika ada Permasalahan dalam Aplikasi lu Lu bisa Mencari solusi yang Bisa lu temukan Di luar sana Karena kan Banyak orang pakai Gitu Setelah lu sudah Paham apa saja Yang perlu diperhatikan Sekarang lu mulai Mengeditnya Tentukan di tiap Klip yang dipilih Itu sesuai dengan Apa yang ingin Disampaikan Apa yang ingin Perlihatkan Jika tidak ada yang Sesuai dalam klipnya itu Lu bisa memotong Dan menghilangkan Klip tersebut Lu juga bisa Menambahkan musik Setelah proses Sortir Klip tersebut Ini juga gua pernah Membahas terkait musik Di video sebelumnya Proses pengwarnaan Atau color grading Juga sangatlah penting Dalam proses editing Lu juga harus Bisa Mengedit Dan menambahkan musik Juga Menambahkan color grading Ini supaya Video yang lu hasilkan Nantinya itu Berwarna Dan bisa memberikan Suasana Sesuai Isi ceritanya Dan tidak lupa juga Dengan menambahkan Text atau Unsur grafis lainnya Itu supaya Bisa menambahkan Hal-hal Apa saja yang Terlibat Dalam video Dalam pembuatan video itu Kesimpulannya Gak semua orang Itu menyukai Proses editing Tapi untuk Sebagian orang Editing adalah Passion yang Keren Karena dari hal itu Itu bisa menghasilkan Cerita yang utuh Cerita yang Benar-benar Ingin disampaikan Sesuai rencana Di awal Butuh kesabaran Dalam proses Mengedit videonya Agar menjadi video yang Secara utuh Dan sesuai Rencana di awal Sekian dari video kali ini Gue tegar Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.